Tidak hanya soal substansi dan visi-misi, fashion dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden jadi satu hal yang menarik untuk dilirik pada debat semalam. Pasangan calon nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, terlihat konsisten sejak debat perdana mengenakan setelan jas. Namun hanya ada perbedaan pemilihan warna saja. Untuk debat cawa pres kali ini, pasangan Amin mengenakan jas hitam dengan kemeja putih. Sementara dalam debat kali ini cawa pres nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka mengenakan dua kostum. Pada awal debat, Gibran tampil mengenakan kemeja biru langit yang ditambah dengan pin dari anime One Piece. Pin yang digunakan Gibran adalah logo bajak laut, topi jerami atau straw hat pirates. Memasuki sesi kedua, Gibran berganti mengenakan jaket dengan simbol klan Uzumaki dari serial anime Naruto. Pasangan nomor urut tiga, Ganjar Mahfud, mempersiapkan setidaknya dua buah baju pada debat cawa pres kali ini. Baju pertama adalah seragam pecinta alam dengan bordir slogan bertuliskan Satsetastes. Sementara saat konferensi pers, Ganjar Mahfud mengganti baju dengan baju ramah lingkungan yang terbuat dari limbah pertanian dan bahan tanaman yang ditanam secara regeneratif.